Intro Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Mari firmanmu yang menerangi setiap jalan kami Firmanmu yang membukakan setiap jalan-jalan dalam kehidupan kami Dan firmanmu itu yang kami pegang Janjimu itu yang kami pegang Dan biarlah roh pewahyuan pengertian turun dari antara setiap kami Tuhan Kau jelaskan roh kudus Kau terangkan roh kudus Kami diperlengkapi, kami dipersenjatai untuk menghadapi kehidupan ini Dan kami percaya terobosan demi terobosan Terjadi dalam hidup setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Mari kita buka di Lukas 16 ayat 13 sodara Kita akan baca banyak di Lukas sodara Lukas 16 ayat 13 Lukas 16 ayat 13 berkata seperti ini Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan yang tidak mengindahkan yang lain Kamu Baca bareng-bareng sodara Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamun Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamun Di perumpamaan ini sodara Seakan-akan Tuhan itu Membandingkan dirinya dengan yang namanya mamun Atau harta Atau kekayaan Seringkali orang berpikir Lawannya Tuhan itu Setan Iblis Tapi Tuhan sendiri berkata Lawanku bukan Iblis Iblis sudah dikalahkan 2023 tahun yang lalu Di atas kayu salib Dan kunci kerajaan maut Sudah ada di tangan Yesus Seringkali kita takut sama Setan Kalau setan nongol Di kamarmu Apa yang kamu lakukan? Apa yang saudara lakukan? Nengking dalam nama Yesus Itu yang rohani sodara Melayu sodara Lari Terbirit-birit Tapi kalau mamun Muncul di dalam kamarmu Apa yang kamu lakukan? Kalau uang muncul Di depanmu Apa yang kamu lakukan? Kalau Iblis muncul Kita larikan sodara Lari sodara Apalagi kaget Uh kaget Alasannya kaget Padahal Mau nengking gak bisa ngomong Sodara pernah kan mungkin matuh kecil Direp-rep gitu kan Saya pernah sodara Direp-rep Mau ngomong darah Yesus itu gak bisa sodara Mau ngomong firman Boro-boro Itu kayak ditekan Waktu saya kecil Mungkin sodara ada yang pernah kalami Tuhan Itu bukan Iblis Bukan tandingan Tuhan ngomong Bukan tandinganku itu Tandinganku itu mamun Harta kekayaan Uang Keinginan manusia Itu tandingannya Tuhan Jadi seringkali kita Nyalain Iblis kan Dia emang pantas Disyalain Dan pantas Dihakimi Tapi percaya Dia bukan Tandingan Yesus Amen Masmur 63 Ayat 2 dan 9 Sebelum saya teruskan Masmur 63 Daud berkata Seperti ini sodara Masmur 63 Ayat 2 Sampai 9 Ya Allah Engkaulah Allahku Aku mencari Engkau Jiwaku haus Kepadamu Tubuhku rindu Kepadamu Seperti tanah Yang kering Dan tandus Tiada berair Demikianlah Aku memandang Kepadamu Di tempat kudus Sambil melihat Kekuatanmu Dan kemuliaanmu Sebab Kasih setiamu Lebih baik Daripada hidup Bibirku Akan memegahkan Engkau Demikianlah Aku mau memuji Engkau Seumur hidupku Dan menaikkan Tanganku Demi namamu Seperti dengan Lemak dan Sumsum Jiwaku Dikenyangkan Dan dengan Bibir yang Bersorak-sorai Mulutku Memuji-muji Apabila aku Ingat kepadamu Di tempat tidurku Merenungkan engkau Sepanjang Kawal malam Sungguh engkau Engkau telah menjadi Pertolonganku Dan dalam Naungan sayapmu Aku bersorak-sorai Jiwaku Melekat Kepadamu Dan tangan Kananmu Menopang Aku Di dalam kehidupan ini Kebutuhan utama kita Kalau kita lihat dalam firman ini Kebutuhan utama kita Adalah kita Mengenal Yesus Amin sodara Mengenal sang pencipta kita Sehingga tidak ada kekosongan dalam hidup kita Sodara pernah dengar Firman Tuhan berkata Lebih baik tinggal Di sotoh rumah Daripada Tinggal dengan Istri Yang Yang apa Yang cerewet Betul gak sodara Lebih baik tinggal di Sotoh rumah Daripada tinggal dengan Suami yang cerewet juga Suami yang pelit juga Suami yang kurang ajar juga Sama sodara Sodara tau Sotoh rumah itu apa sih sodara Bumbungan Tingkat Lantai dua Berarti firman ini Salomong lihat Orang yang punya rumah ini Yang tinggal di sotoh rumah Rumahnya tingkat Berarti artinya Ekonominya lumayan gak sih sodara Bikin tingkat satu Sama tingkat dua Tuh Ibu Ina Teknik sipil ya Insinyur kan Nah Tanya Disini tanya Arsitek Ada Sofi disini juga Tingkat satu Sama tingkat dua Biayanya lebih mahal mana Tingkat dua Berarti intinya Ekonominya Lumayan Tapi dia ngomong Lebih baik Aku tinggal di Ujung Sotoh rumah Daripada tinggal Di lantai satu Bersama istri Atau suami yang cerewet Betul gak sodara Berarti artinya apa Kekayaan Uang Tidak menjamin Kebahagiaan Betul gak sodara Sodara pernah datang Ke perkawinan yang luar biasa Umur perkawinannya Lebih panjang KTP saya Eh bukan KTP lah Kalau KTP Seumur hidup lah Sim saya Atau paspor saya Daripada Usia Pernikahannya Berarti Pesta yang besar Pesta yang meriah Keuangan yang melimpah Itu gak menjamin Kita ini bisa hidup Bahagia Tapi ketika sodara dan saya Mengenal Yesus Hidup Di dalam Yesus Dan Yesus di dalam Hidup kita Percayalah Kita akan mengalami Yang namanya Kebebasan Amen sodara Sodara tau Waktu Ibu Nani Ngomong tentang Financial freedom Saya juga memuka-muka Tentang Wah financial freedom Saya juga pengen Hari ini Saya gak berkekurangan Betul sodara Tapi orang pengen Cepet kaya juga Lebih kaya lagi Pengen Bukan cepet kaya Lebih kaya lagi Pengen Pengen Rumahnya lebih besar Lagi pengen Pengen Mobilnya lebih Bagus lagi Pengen Pengen Hari ini Handphone nya pengen Lebih bagus lagi Ya pengen Kemarin saya denger Saudara saya Udah Udah open PO Saudara Saudara bisa tebak Siapa saudara saya itu Sofi Sinyum-sinyum Open PO Saya pengen-pengen Cuma belum ACC Soalnya istri saya Pengen Pengen Handphone nya Wih Zaman sekarang Handphone itu bisa ngelipat Saudara Itu Ngelipat itu Handphone itu Udah generasi kelima Handphone yang bisa terlipat Bukan cuma Kaki saudara yang bisa terlipat Handphone saudara bisa terlipat Handphone saya ini gak bisa terlipat Kalau dilipat Yaitu gel Saudara Rusak Tapi handphone yang baru-baru Bisa ngelipat Mungkin saudara sering lihat iklannya Setiap kita pengen Betul saudara Dan Hukum Kekristenan itu Tidak Mengajarkan Yang namanya Miskin Secara harta Loh saudara Mungkin Zaman kuno Wah hidup susah Gak apa-apa Mengalami Kristus Mengalami Salib Bersama Yesus Ya gak apa-apa Kalau emang itu bagian Tapi hidup Kekristenan itu Tidak mengajarkan Yang namanya Kemiskinan Saudara percaya Hidup Kekristenan itu Hidup dalam kelimpahan Karena Kenapa saya bisa Ngomong begini Karena ternyata Tentang mamon Tentang harta Tentang kekayaan Tentang harta benda Itu ada 2000 ayat Di Alkitab Hebat ya Alkitab kita Ada 2000 Ayat Saudara Siapa yang gak pengen Punya uang banyak Siapa yang gak pengen Mobil lebih bagus Rumah lebih gede Punya garasi Banyak Mobilnya banyak Ada kolam renangnya Ada tempat Fun worldnya Jadi gak usah Pergi lagi ke mal Di rumah aja Mainnya Pengen gak Tapi percayalah Keinginan itu Gak selalu Membuahkan Sesuatu kebahagiaan Saudara Amen saudara Tapi kita harus Bijak dalam hidup ini Semakin punya Rumah besar Semakin banyak Tanggung jawabnya Banyak tanggung jawabnya Semakin punya Banyak uang Semakin gede gak Tanggung jawabnya Semakin gede Dulu Dulu rumah saya 150 meter Luas Bangunan 100 meter Uang listrik saya itu Cuma Paling pol 800-900 ribu Saudara Paling pol itu AC cuma 2 Hari ini Listrik saya 3 juta setengah Seharian Punya anak Nambah anak Tambah tanggung jawab Nambah uang Juga tambah tanggung jawab Dulu Pergi Saya matiin AC Matiin lampu Sekarang saya pergi Anak saya Nyalain AC Dia omong Nak Kalau turun Matiin AC Matiin TV Eman Ngomong sih Iya pah Supaya hemat ya pah Supaya hemat ya pah Iya Tapi gak dilakuin Namanya anak Semakin banyak uang Semakin banyak harta benda Semakin banyak tanggung jawab Namanya manusia Kalau banyak uang Mau Banyak harta benda Mau Mau tanggung jawab Banyak Tunggu dulu Tapi gak bisa Saudara Itu saling mengikuti Itu seperti Satu keping mata uang Tanggung jawab Dan harta benda Itu semua Bersamaan Jadi sebelum punya banyak uang Kita harus Firman Tuhan berkata apa Tanggung jawab yang kecil Harus dilakukan Kita mau baca Saudara Lukas 12 ayat 48 Lukas 12 ayat 48 berkata Tetapi barang siapa tidak tahu Apa kehendak tuannya Dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Setiap orang yang kepadanya banyak diberi Daripadanya akan banyak Dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Tanggung jawabnya lebih besar Dulu cuma punya satu toko Oh pegawainya cuma dua tiga Lek sekarang punya tiga toko Berarti tambah Lek sekarang punya tiga toko Empat toko Lima toko Enem toko Ya pegawainya berarti puluhan Masa tiga orang suruh lima toko Enggak mungkin Saudara Semakin banyak dipercaya Semakin banyak tanggung jawabnya Dan kembali lagi Saudara Setiap orang pengen punya uang Betul Saudara Tapi persalahannya Semakin kita Membanyak memiliki uang Maka tanggung jawab akan semakin besar Amin Cara saudara memandang uang Itu menentukan sikap dan cara pandang orang Cara pandang saudara kepada sesama saudara Saya ulangi Cara pandang saudara kepada uang Itu menentukan sikap dan cara pandang kepada sesama manusia Percayalah Itu pengalaman pribadi saya loh Kalau engkau gak bisa dipercaya masalah uang Engkau juga gak akan dipercaya oleh banyak orang Percayalah Uang itu Jadi Tuhan Atau jadi Hempel Tadi kita baca di Lukas 12.48 Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya Tuhannya itu bukan uang loh saudara Tuhannya itu adalah Yesus Allah Bapak di surga Tuhan kita Kalau cara pandang kita Tuhan Kepada uang Itu bahaya Dia adalah Tuhan yang jahat Tuhan yang kejam Tapi dia adalah Hamba yang Baik Hamba yang sangat Menolong Jangan jadikan dia Tuhan Tuhan itu subjek Pengendali Pengelola di dalam kehidupan Itu Tuhan Jelas saudara Tapi kalau Hamba Itu Objek Yang dikendalikan Yang diatur Yang dikelola Itu hamba Objek Jadi jangan kebalik Uang harus jadi objek Jadi hamba Supaya kita Bisa mengendalikan Dan mengaturnya Di Lukas 16 saudara Balik sebelumnya Ayat-ayat tadi yang kita baca itu Setelah perumpamaan ini saudara Kita mau baca sebelumnya Lukas 16 Ayat 1.9 Lukas 16 Dulu saya gak ngerti Ayat ini saudara Apa ini maksudnya saudara Lukas 16 Ayat 1 dan 9 Tapi pelan-pelan Tuhan bukakan Saya belum ngerti benar sih Tentang perumpamaan ini Perumpamaan tentang Bendahara yang tidak jujur Pernah baca saudara? Perumpamaan tentang Bendahara yang tidak jujur Kita baca bareng-bareng Saudara simak Dan Yesus berkata Kepada murid-muridnya Ada seorang kaya Yang mempunyai seorang bendahara Kepadanya disampaikan tuduhan Bahwa bendahara itu Menghamburkan miliknya Lalu ia memanggil bendahara itu Dan ia berkata kepadanya Apa yang ku dengar tentang kau Berilah pertanggung jawaban Atas urusanmu Sebab engkau tidak boleh lagi Bekerja sebagai bendahara Kata bendahara itu dalam hatinya Apa yang harus aku berbuat? Tuhan ku memecat aku Dari jabatanku Sebagai bendahara Mencangkul Aku tidak dapat Mengemis Aku malu Aku tahu Apa yang aku harus berbuat Supaya apabila aku dipecat Dari jabatanku Sebagai bendahara Ada orang yang menampung Aku di rumah mereka Lalu ia memanggil seorang Demi seorang yang berhutang Kepada tuannya Katanya kepada yang pertama Berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu Seratus tempayan minyak Lalu katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Duduklah dan buat surat hutang lain Sekarang juga Lima puluh tempayan Kemudian ia berkata Kepada yang kedua Dan berapa hutangmu? Jawab orang itu Ke seratus pikul gandung Katanya kepada orang itu Inilah surat hutangmu Buatlah surat hutang lain Delapan puluh pikul Lalu tuan itu Memuji bendahara Yang tidak jujur itu Karena ia telah bertindak Dengan Cerdik Sebab anak-anak dunia ini Lebih cerdik Terhadap sesamanya Daripada anak-anak terang Dan aku berkata Kepadamu Ikutlah persahabatan Dengan menggunakan Mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu Tidak dapat menolong lagi Kamu diterima Di dalam kemah yang Abadi Di Lukas 16 Tadi kita baca Seorang bendahara Yang tidak jujur Di Alkitab NIV Berkata Bukan cuma bendahara Tapi Manager Hamba Betul saudara? Saya ini punya Beberapa manager Di restoran saya Dan manager itu Melakukan yang namanya Apa itu? SOP Prosedur operasional Dari rumah makan Dan manager-manager itu Melakukan operasional Prosedur yang sudah Tertulis Yang sudah dibuat Oleh Perusahaan Mereka suruh baca Mereka suruh lakuin Tapi percayalah Saudara Tidak cuma Operasional Prosedur yang tertulis Kasus itu bisa berkembang Secara mental Secara spiritual Secara Karakter Integritas Itu berkembang SOP-nya Bendahara ini Harus Melayani Tuannya Betul saudara? Tuannya itu adalah Alah Bapak Manager ini Ayat ini Betul saudara? Tuannya itu kan yang mempercayakan uangnya Lah uangnya itu uangnya siapa? Uangnya Bapak Uangnya Yesus Uangnya Tuhannya Tapi ternyata Dia Melakukan Pengelapan Betul saudara? Dan dia harus berurusan Dengan Tuhannya Jadi Dia itu Seperti sekitar Kita ini seperti Manager-managernya Tuhan Kita ini sebagai Pengelola-pengelolanya Tuhan Jadi hari ini Kita itu Harus jadi Pengelola Bendahara Manager Yang Memandang kepada Tuannya Bukan kepada Uangnya Karena uangnya ini adalah Milik Tuhan Kita hanya Mengelolanya Amin saudara Dan di Dalam bahasa Inggris disebut Manager Pengendali keuangan Dan dia itu Melakukan Pekerjaan Duniawi Dan Rohani Maksudnya Duniawi dan rohani apa? Dibalik itu semua Tuannya juga Ingin Apa ya? Manager ini juga Berkontak Berhubungan Berkomunikasi Dengan langganan-langganan Tuannya Nah itu Ini Bendahara Yang dimaksudkan Oleh Perumpamaan Yesus Perumpamaan Tentang bendahara Yang tidak jujur Dan Tuhan Ngomong Di ayat 8 Lalu Tuhan itu Memuji bendahara Yang Tidak Jujur Itu Karena Ia telah Bertindak Dengan Cerdik Cerdik Tanpa Tulus Itu sama dengan Licik Saudara Firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu Tulus seperti Merpati Dan Cerdik seperti Ular Betul Saudara? Kalau Cerdik Tanpa Tulus Itu yang namanya Licik Mungkin Orang berkata Bulit Nah itu Kalau Cerdik Tanpa Tulus Tanpa Cerdik Itu Naif Belam Belok Bukan Bodoh Naif Gak ngerti Apa-apa Belam Belok Gak ngerti Gak ngerti Gak dihapusi Gak 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 ngerti Gak Gak Belam Belok Gak 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 ngerti Gak dihapusi Gak Belam Belok Naif Jadi hari ini Saudara Berhenti Memposisikan Uang Sebagai Tuan Tapi Mengabdi Kepada Tuan Yang Sebenarnya Memiliki Uang Tersebut Berhenti Memposisikan Uang ini Sebagai Pegangan Kita Memang Gak Gampang Tapi Niat Usaha Kita Seperti yang Kemaren Kotbahnya Ibu Nani Pelit Belajar Memberi Pegangin Uang Terus Belajar Untuk Ngasih Amin Saudara Kayaknya Aku ini Kok Cinta Uang Banget Coba Mulai Berdoa Sama Tuhan Saudara Sudah Pulai puasa Sudah hari kedua Saudara Betul Masih ada Masih ada berapa hari lagi 38 hari lagi Kalau gak salah Betul ya 40 hari 40 hari puasa Saudara Waduh Puji Tuhan Masih 38 hari lagi Ya kan Uang Jangan Jadi posisi Tuan Dalam hidupmu Lukas 16 Ayat 10 Sampai 12 Ayat terakhir Saudara Mengabdi Kepada Tuhan Yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Tuhan Lukas 16 Ayat 10 Sampai 12 Barang siapa Setia Dalam perkara-perkara Kecil Ia setia Juga Dalam perkara-perkara Saya sudah ngomongin Berkali-kali Tadi Dan barang siapa Tidak benar Dalam perkara-perkara Kecil Firman Tuhan Berkata Ia tidak benar juga Dalam perkara-perkara besar Jadi Jika Kamu Tidak setia Dalam hal Mamon Harta Kekayaan Harta benda Yang tidak jujur itu Mamon itu panas Tidak jujur Siapakah Yang akan Mempercayakan Kepadamu Harta yang Sesungguhnya Dan jikalau Kamu Tidak setia Dalam harta Orang lain Siapakah Yang akan Menyerahkan Hartamu Sendiri Kepadamu Daripada Kita berpikir Nanti Habis puasa Saya dapat Lotre 2 triliun Saya habis puasa Dapat Mobil Range Rover Seri terbaru Rose Gold Yang harganya 2,3 miliar Daripada Kita berpikir Nanti Saya dapat Lotre Setelah saya puasa Lebih baik Kita jadi Pengelola Pengelola Yang baik Dari hal Yang kecil Dari hal Lima roti Dua ikan Dan percayalah Itu akan Jadi keajaiban Mujijat yang besar Dalam hidup Setiap kita Dan disini Berkata Pengabdian Saudara Bukan Mengabdi Kepada yang Namanya Mamon Tapi Mengabdi Kepada yang Namanya Tuhan Segala Tuhan Yaitu Yesus Kristus Tuhan Kita Pengabdian Dibuktikan Dengan Kesetiaan Amin Saudara Kesetiaan Dimulai Dari yang Namanya Cinta Betul Kesetiaan Itu dimulai Dari namanya Cinta Pengabdian Butuh yang Namanya Kesetiaan Kesetiaan Dimulai Dengan Cinta Dan Percayalah Saudara Cinta Itu Harus Memilih Amin Gak bisa Engkau cinta Dua orang Gak bisa Cinta Itu harus Memilih Kau pilih Mamon Atau Pilih Yang namanya Tuhan Kau pilih Mamon Hancur Kau pilih Tuhan Hidupmu Akan Diberkati Dengan Luar biasa Jasmani Rohani Tidak Akan Pernah Kekurangan Haleluya Puji Tuhan Tuhan Yesus Berkati Kita Semua Hari ini Adalah Hari yang Kedua Ini hari Pertama Mulai Dari Kemarin Kita Mulai Masuk Kedalam Hari Kedua Untuk Melakukan Sesuatu Terobosan Terobosan Tapi Kita Ingat Akan Apa Yang Sudah Saya Pesankan Yang Diterobos Itu Bukan Masalah Uang 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 Seperti yang Tadi Disampaikan Sama Luki Tetapi Yang Kita Terobos Dalam Kehidupan Kita Adalah Yang Tuhan Tidak Suka Dalam Kehidupan Kita Tadi Sudah Diterangkan Panjang Lebar Bagaimana Kalau Kita Itu Tidak Bisa Membandingkan Tuhan Cinta Akan Uang Selain Daripada Cinta Uang Cinta Apa Lagi Cintakan Kesukaan Apa Yang Sampai Menjadi Kesukaan Kamu Lebih Dari Tuhan Itu Yang Kamu Perangi Setiap Hari Itu Yang Kamu Cabut Sampai Ke Akarnya Nanti Otomatis Jadi Jangan Tadi Lukikan Ngomong Wah Nanti Akan Dapat Ini Itu Ini Itu Dan Sebagainya Itu Otomatis Akan Jalan Sendiri Akan Mengejar Saudara Kalau Saudara Itu Menurut Levelnya Tuhan Oh Ini Anak Sudah Pantas Mendapatkan Semuanya Itu Sudah Pantas Untuk Menerima Akan Segala Sesuatu Itu Otomatis Akan Datang Jadi Sekali Lagi Dimanapun Saudara Berada Saat Ini Yang Streaming Maupun Yang Ingin Mengikuti Apa Yang Saat Ini Tuhan Sedang Kerjakan Tanggal 19 September Nanti Benar-benar Memerangi Yang Tuhan Tidak Suka Nah Yang Kedua Yang Saya Pesankan Jangan Merasakan Gini Aku Sudah Puasa 40 Hari Jadi Nanti Tanggal 19 September Tiba-tiba Tuhan Melakukan Segala Sesuatu Yang Ajaib Saudara Tuhan Bisa Enggak Sangat Bisa Cuman Belajar Melihat Waktu Tuhan Waktu Ya Tuhan Dan Saya Yakin Waktu Tuhan Waktu Yang Terbaik Buat Saudara Dan Saya Amin Yuk Kita Berdoa Bapak Terima kasih Engkau Sudah Mengembalikan Kami Kembali Ke Kota Kami Masing-masing Dalam Pelayanan Kekalimantan Tuhan Terima Kasih Untuk Kekuatan Terima Kasih Untuk Kesehatan Terima Kasih Untuk Pelayanan Yang Dipercayakan Semua Semua Yang Sudah Dilakukan Tuhan Selanjutnya Engkau Yang Bekerja Terutama Kami Berdoa Tuhan Buat Para Hamba Yang Ada Di Kalimantan Timur Kami Doakan Mereka Biarlah Pembekalan Yang Diberikan Adalah Suatu Pembekalan Yang Dapat Mereka Kembangkan Tuhan Tidak Sekedar Mereka Hanya Mendengar Mendengar Dan Mendengar Dan Menjadi Lupa Engkau Kejar Terus Mereka Supaya Pembekalan Yang Diberikan Dipraktekkan Dalam Kehidupannya Inilah Doa Yang Kami Naikkan Di Hadapan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Kami Tetap Mau Berdoa Untuk Kebaktian Sebentar Sore Kami Berdoa Untuk Pak Victor Engkau Kebawa Di Tengah Tengah Kami Untuk Menyampaikan Apa Yang Menjadi Isi Hatimu Bapak Kami Berdoa Saat Ini Engkau Sendirian Akan Mengirimkan Jemaat Mu Engkau Mengirimkan Jiwa-jiwa Yang Baru Tuhan Untuk Memenuhi Tempat Ini Sehingga Tempat Ini Menjadi Penuh Oleh Karena Banyak Jiwa Yang Datang Terima Kasih Untuk Anugerah Dan Kasih Setiamu Bapak Sungguh Engkau Sangat Baik Atas Kami Segala Perkara Kami Tahu Engkau Yang Mengatur Semua Apapun Yang Bakal Terjadi Sebentar Suri Lakukan Apa Yang Terbaik Tuhan Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Kami Tetap Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Kami Mau Sehati Saat Ini Ya Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Rencana Rencana Daripada Beberapa Oknum Tuhan Yang Ingin Melakukan Kekacauan Pada Tanggal Sepuluh Ini Kami Berdoa Dan Sehati Tuhan Engkau Sendiri Yang Akan Turun Tangan Menyelamatkan Melepaskan Pemerintahan Pemerintahan Negara Kami Ini Dari Segala Yang Tidak Baik Lepaskan Bangsa Kami Dari Perpecahan Tuhan Kami Tauroh Perpecahan Saat Ini Sedang Melanda Negara Kami Ingin Menyulut Sana Dan Sini Ingin Membangkitkan Perkara 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 Tidak Baik Supaya Terjadi Perpecahan Di Bangsa Ini Bapak Kami Berdoa Turun Tanganlah Tuhan Bangsa Ini Sehingga Bangsa Bangsa Tetap Menjadi Bangsa Yang Satu Tuhan Memegang Pancasila Sebagai Dasar Negara Tetap Unity NKRI Tuhan Tuhan Kami Sangat Merindukan Biarlah Lawatanmu Tujuh Tahun Kedepan Ini Tetap Kami Dapat Rasakan Tuhan Ada Perkara Perkara Yang Ajaib Engkau Lakukan Di Indonesia Kami Percaya Engkau Akan Buat Perkara Perkara Yang Ajaib Tuhan Mulai Dari Timur Dari Indonesia Ini Melanda Akan Negara Negara Yang Lain Menjadi Sesuatu Contoh Dan Teladaan Dari Bangsa Bangsa Lain Berikan Kemampuan Buat Kami Berikan Tuhan Kepada Negara Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Penyertaan Damain Sejahteramu Turunkan Turunkan Atas Negara Kami Semua Atmosfer Yang Tidak Baik Biarlah Kau Singkirkan Dari Negara Kami Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Kami Engkau Yang 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 Memagari Tuhan Menjaga Hatinya Demikian Juga Semua Staff Tuhan Engkau Jagai Hatinya Untuk Tetap Melakukan Segala Sesuatu Mendapatkan Full Spirit Yang Daripadamu Di Dalam Menghadapi Apapun Biarlah Full Spirit Menguasai Mereka Terima kasih Untuk Semuanya Bapak Kami Juga Berdoa Saat Ini Untuk Gerejamu Untuk Jemaatmu Berikan Kepada Kami Untuk Menata Hidup Kami Untuk Melihat Apa Yang Sedang Engkau Kerjakan Terima Kasih Untuk Kasih Setia Kami Berdoa Pada Saat Ini Ya Tuhan Biarlah Lawatan Terjadi Di Pulau Pulau Bahkan Di Lima Benua Engkau Lakukan Lawatan Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Setia Saat Ini Kami Datang Di Hadapan Ya Tuhan Kami Sungguh Menyerahkan Akan Seluruh Kehidupan Kami Saudara Saudara Kami Yang Saat Ini Ikut Ambil Bagian Dalam Doa Puasa Tuhan Hamba Dukung Untuk Mereka Dapat Menyelesaikan Semuanya Sehingga Bersih Di hadapan Tepat Pada Waktunya Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Berikan Kepada Kami Kekuatan Yang Baru Dan Daya Tahan Tuhan Yang Baru Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Terima Daya Tahan Tuh Yang Baru Memasuki Akan Hidup Kami Menjadi Orang Yang Kuat Dan Sehat Semua Sakit Penyakit Virus Apapun Dikeluarkan Oleh Daya Tahan Tuh Yang Berasal Dari Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Dalam Nama Tuhan Yesus Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Layakan Kami Hari Ini Tuhan Melakukan Bagian Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Ini Memasuki Hidup Kami Menguasai Mata Kami Telinga Kami Bibir Mulut Kami Hati Kami Ya Tuhan Semua Yang Tidak Baik Kau Terus Patahkan Dalam Hari Hari Ini Ini Tangan Kami Akan Kami Pakai Untuk Melakukan Semua Pekerjaan Kami Ini Kaki Kami Tuhan Biarlah Kami Berjalan Kami Melakukan Semua Bagian Kami Ini Tuhan Hari Ini Dengan Baik Kami Terima Berkat Yang Berasal Daripadamu Engkau Menyertai Semua Perjalanan Kami Engkau Menyertai Apa Yang Kami Kerjakan Sehingga Jatah Kami Terima Hari Ini Dengan Utuk Terima Kasih Untuk Kasih Setiap Berkat Yang Luar Biasa Kami 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 Kau Sudah Siapkan Buat Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Sudara Semuanya Kami 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 Kami